Produksi air bersih yang disalurkan ke warga kota Banda Aceh mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah Banda Aceh dan Aceh besar sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut diperparah rusaknya bendungan karet di Kerueng Aceh. Saat ini, produksi air bersih perumdam Tirta Daroy sangat bergantung pada pasang surut air laut. Produksi air bersih yang disalurkan ke warga kota Banda Aceh dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau perumdam Tirta Daroy mengalami penurunan sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan kondisi normal yang mencapai 800 liter per detik. Sebagai penyebab utama adalah rendahnya curah hujan di wilayah Kabupaten Aceh Besar dan kota Banda Aceh sejak beberapa bulan terakhir, sehingga debit air di sungai atau Kerueng Aceh berkurang. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya bendungan karet di Kerueng Aceh yang mempersulit perumdam Tirta Daroy untuk memperoleh air baku. Direktur utama perumdam Tirta Daroy, Teno Fizal Ayub, di Banda Aceh pada Senin 24 Juli mengatakan, Saat ini, produksi air bersih sangat bergantung pada pasang surut air laut yang pada saat naik, produksi air bersih bisa mencapai 600 liter per detik. Sekarang yang kita lihat ini kondisi pasang naik, jadi airnya air rata-rata lah, tapi kualitasnya turun karena bercampur dengan air laut. Nanti setelah dekat maghrib, ini turun ini, sungai ini sampai nampak dasar sungai, nampak batu-batu nanti. Ketika maghrib sampai jam 10 pagi besok, di saat itu produksi kita turun. Kalau di sini mungkin kita produksi antara 400, paling tinggi mungkin dapat 500 liter per detik. Nofizal menambahkan, di saat air laut surut, produksi air bersih juga ikut turun, mencapai 400 hingga 500 liter per detik. Sehingga distribusi air bersih kepada 54.000 pelanggan Tirta Daroy di kota Banda Aceh menjadi terbatas. Ia memprediksi, kondisi tersebut akan terus terjadi hingga bulan September mendatang. Warga diminta untuk menghemat penggunaan air bersih, serta menggunakan tempat penampungan air untuk persediaan air di saat produksi Tirta Daroy mulai berkurang. Ia berharap, bendungan karet kurang Aceh segera diperbaiki, sehingga permasalahan air bersih bisa segera teratasi. Dari Banda Aceh, Aceh, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.